Cakra Proyek Akwi CC Jet Siluman F-35 oleh Indonesia Visi poros maritim dunia Presiden Joko Widodo adalah sebuah doktrin baru bagi pertahanan Indonesia Dimana kita harus memiliki super prioritas udara, air superiority Sebagai maritim iron umbrella lautan kita Blue water navy untuk keunggulan laut dan land superiority Untuk ditempatkan kapan saja dan dimana saja ke wilayah luar Hal ini membutuhkan gagasan baru namun harus realistis dengan berbagai inovasi cerdas untuk menembus berbagai kendala Dalam memenuhi peran sebagai maritim iron umbrella Diperlukan teknologi terkini guna menjamin superioritas udara dan unfair advantage Dalam sejarahnya Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan armada tempur terkini buatan Amerika Serikat Selepas pembelian besar-besaran pesawat dan alutsista Rusia di era 1960-an Pesawat F-5E F Tiger, A-4 Skyhawk X Israel, hingga F-16A B Fighting Falcon Merupakan contoh alutsista buatan Amerika Serikat yang dibeli semasa era Presiden Suharto Memang ini sempat terhalang dengan isu hak asesi manusia masa lalu dan itu sudah lewat Kita kemudian sempat beralih kepada seputu kita Yaitu Rusia dengan membeli pesawat tempur Sukhoi Su-27-30 pada 2003 Dan saat ini dilanjutkan dengan pembelian Su-35 Meski demikian, bila dibandingkan filosofi teknikal dan logistiknya Berbeda dengan buatan Amerika Serikat Buatan Amerika terkenal dengan keandalannya, mudah dirawat dan ketersediaan spare parts yang mudah didapat Seperti F-16 halnya, F-18 Series contohnya Disebut sebagai pesawat sejuta umat dengan komunitas pengguna yang luas dan suku cadang yang berlimpah Saya berpikir, kita gak ada baiknya melanjutkan tradisi ini Namun dengan twist yang lebih advance lagi Yaitu kita membeli F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin Amerika Serikat Yang kita sambung dengan paket produksi lokal F-16 Series terbaru Atau opsi berikutnya adalah F-35 bisa kita kombinasikan dengan akses kita pada teknologi yang diberikan dalam program KFX-EFX Antara Korea Selatan dan Indonesia Seperti kita ketahui, hal ini dilakukan pihak Korea Selatan dengan membelinya F-35 mereka Keunggulan Secara taktis, F-35 Lightning II adalah pesawat day one Artinya pesawat yang digunakan untuk menembus pertahanan lawan Dalam sebuah gerak ofensif Secara kasat radar dengan senjata disembunyikan di dalam perutnya Hal ini sangat berguna untuk menghantam Central of Gravity musuh Hingga menetralkan kekuatan udara lawan Dan melumpuhkan banyak hal yang membuat serangan berikutnya lebih mudah Kemudian setelah day one dikuasai Pesawat F-16 dan F-35 dapat melanjutkan penyerangan dengan lebih mudah Tentunya F-35 kembali menjadi spire hand dalam kampanye udara ini Memang, sempat ada satu testing di mana F-35 dipucundangi oleh F-16 Dan menjadi lahan bully di media Namun konteksnya, saat itu F-35 belum dicat dan menggunakan fitur silumannya Kemudian percobaan berikutnya F-35 memperlihatkan kegarangan aslinya Selain siluman, lebih tepatnya Low Observable Juga dengan mempunyai 360 derajat awarenessnya Pilot F-35 bisa melihat pesawat musuh dari helm utakhirnya Sehingga lebih unggul dari pesawat lawan Hal berikutnya adalah masalah logistik dan perawatan Seperti semua jenis pesawat buatan barat Terutama Amerika Serikat menggunakan prinsip economical mass Atau masalah ekonomis Produksi sebanyak mungkin sehingga harga akan menjadi lebih murah F-35 termasuk di dalam filosofi tersebut Dengan 9 negara partisipan produksi Suku cadang akan berlimpah dan memudahkan rantai logistiknya Untuk perawatan demikian juga Sehingga untuk merawat F-16 series yang sudah kita miliki Secara teknologi, F-35 akan menambah penguasaan teknologi perang Pada pilot dan tim pendukung TNI AU Serta industri nasional baik BUMN maupun swasta yang akan berpartisipasi Dalam kepentingan nasional, teknologi siluman dibutuhkan Jika ingin menjadi yang terbaik, bukan mediocre dalam pertahanan kita Ini sekaligus kritik pada TOT, Transfer of Technology Yang merupakan wishful thinking Tentu kita bisa melakukan reset mandiri yang akan sangat lama dan jauh di mahal Dalam mengembangkan teknologi siluman Atau membeli teknologi tersebut dan meminta menjadi bagian dari rantai suplainya Seperti telah kita lakukan pada saat membelian F-16 terdahulu Kemudian dalam konteks ini sebagai deal feature Yang memproduksi pesawat generasi 4++ seperti F-21 atau F-16 Viper Atau membantu EF-X Yang kita tidak dapat mendapatkan akses teknologi dari sisi Korea Selatan Yang dibantu oleh Lockheed Martin Lalu dalam kendala Pesawat F-35 adalah yang paling mahal dibanding pesawat lainnya Karena memang ini pesawat generasi kelima yang bukan lagi generasi keempat plus plus Apalagi jika kita memilih varian F-35B dengan kemampuan S-T-O-T-L Terbang dan mendarat secara vertikal Masalah APBN tentunya akan terbebani Meskipun demikian Dengan sistem manajemen tertentu Penerimaan pajak dari industri yang terlibat bisa saja dimungkinkan Tentunya kita juga bisa melakukan imbal dagang Seperti menggunakan komoditi Indonesia yang dihasilkan Sehingga semangat apapun yang kita beli bisa diimbangi dengan ekspor Seperti Thailand dulu membayar pesawat produk IPTN Dengan beras ketan atau Malaysia yang membeli pesawat buatan BAE Sistem Dari Inggris dengan kelapa sawitnya Namun yang pasti ini adalah tantangan yang harus dikembangkan model manajemen solusinya Kesiapan industri adalah kendala berikutnya Mengendalkan BUMN tentu saja dimungkinkan Namun seperti yang kita ketahui Kapasitasi sangat terbatas seperti halnya PTDI Namun ini pun tentunya menjadi tantangan Ada beberapa model seperti konsorsium BUMN Atau memperbaiki PTDI dan menarik dana masyarakat melalui IPO Gagasan lainnya atau kombinasinya Yaitu dengan menarik swasta nasional dalam program ini Tentunya dengan proyeksi keuntungan yang jelas bagi semua pihak Mengejar penguasaan dan teknologi militer Akan menghasilkan spin-off pada industri sipil dan implikasi bisnis yang biasanya tinggi Seperti GPS militer Tentunya banyak yang mampu melahirkan varian produk turunan yang memanfaatkan GPS Dan ujungnya memberikan pajak pada negara Kendala berikutnya adalah embargo terutama pada pihak Amerika Serikat Kita tentu trauma pada embargo Amerika Serikat pada semua pesawat militer produknya Karena kasus pelanggaran HAM Timur-Timur Namun perlu diingat Kita juga pernah merasakan embargo Unisofir pada kasus yang sama Yaitu pelanggaran HAM genusida pengikut PKI Keduanya menghasilkan pelumpuhan bagi TNI AU dalam melakukan operasi Kekuatan akan embargo sebenarnya sederhana saja Selama kita tidak melanggar kaedah universal Seperti pelanggaran HAM dan melakukan politik ekspansiosis Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan Politik luar negeri Indonesia saya percaya akan mengaturnya dengan baik Indonesia dulu lahir dengan ketampilan dan ketanggungan diplomasi untuk kepentingan nasional Sekarang kita harus lebih baik lagi dari masa lalu Lalu versi Indonesia Varian F-35 sesuai untuk Indonesia adalah F-35B-STODL Menggunakan Turbolift System Karena geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau Artinya banyak kapal indok Pakalan yang secara alami yang memperkuat kekuatan tanpa secara strategis Kita bisa muncul dimana saja Meskipun pangkalan dasar yang mudah dipangkau dari pengamatan udara Namun ada juga pertimbangan bahwa yang paling cocok adalah F-35A Varian konfesional tanpa Turbolift System Ini lebih murah mengingat landasan pesawat di pangkalan militer Indonesia Maupun bandara-bandara besar Sudah banyak yang mumpuni dalam standar NATO Sehingga dengan membeli varian F-35A bisa menghemat anggaran yang signifikan Dan juga memiliki jarak jangkau yang lebih luas Karena tidak terbebani Turbolift System yang terpakai saat Cruise Mode terbangnya Namun tentunya sekali lagi Semua gagasan ini membutuhkan pertimbangan yang sangat dalam Yaitu dengan mempertimbangkannya sebanyak mungkin aspek serta desain kebijakan terbaik Yang menguntungkan negeri ini sebelum menjadi sebuah keputusan politik Dengan doa, berpikir, dan bekerja keras Cakra yang saya sebut sebagai sandi proyek akuisisi jet siluman F-35 oleh Indonesia Dapat kita wujudkan